Dari Posko, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Kami laporkan operasi bencana banjir di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dan sesuai data dari Posko, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah terindikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum terindikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan total 37 orang yang meninggal ini, ini tersebar di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit SUD Batu Sangkar, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka. Dan selanjutnya sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tinggabungan untuk sementara dihentikan, karena depan hujan yang terjadi di Puncak atau bagian Hulu di Merapi, ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.